Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ayah bekerja menjadi pemulung Saat putranya menikah dia dihina oleh mertua putranya Detik berikutnya mertua putranya tersipu malu Di mata tetangga Hinde selalu menjadi anak yang penurut dan bijaksana Tetapi hanya ayahnya yang tahu orang seperti apa dia Ayahnya kehilangan kakinya dalam kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja lagi Untuk menghidupi keluarganya ayahnya terpaksa menjadi pemulung Berkat ayahnya Hinde akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya Namun meskipun Hinde adalah murid yang baik dia selalu memandang rendah ayahnya Alasan pekerjaan ayahnya yang pemulung membuatnya merasa malu di mata teman-teman sekelasnya Dari masa kanak-kanak hingga dewasa setiap kali ada pertemuan orang tua guru Hinde akan mengatakan bahwa ayahnya sibuk dan tidak punya waktu untuk hadir Namun nyatanya dia tidak pernah memberitahu ayahnya tentang pertemuan orang tua guru tersebut Pada akhirnya para siswa mengetahui bahwa ayah Hinde adalah seorang pemulung Dan selalu menertawakannya yang membuat Hinde semakin membenci ayahnya Hinde kemudian punya pacar dan mencapai usia pernikahan Sebelum pernikahan Hinde memberitahu ayahnya untuk tidak datang di pernikahannya Meski perkataan ayahnya membuatnya sangat sedih Sebagai seorang ayah bagaimana mungkin dia tidak menghadiri pernikahan putranya Jadi ayah Hinde diam-diam menghadiri pernikahan itu Hinde berdiri di atas panggung sementara ayahnya diam-diam bersembunyi di sudut Hinde tidak sengaja melihat ayahnya Dengan ekspresi malu di wajahnya jadi dia tidak punya pilihan Selain memperkenalkan ayahnya kepada semua orang yang hadir Melihat ayah Hinde mertuanya tahu bahwa dia seorang pemulung jadi mencemoohnya Putramu sedang menikah kamu datang dengan baju yang bau dan kotor Sungguh keterlaluan Sang ayah berkata dengan wajah sedih Maaf, maafkan saya Bajuku tidak kotor Aku mencucinya kemarin Mertua putranya melanjutkan dengan sinis Karena kamu memungut sampah saya akan mengatakan yang sebenarnya Setelah mereka menikah mereka akan tinggal di rumah saya Dan mereka tidak akan mengurus kamu yang kotor dan bau itu Wajah ayah Hinde menjadi sedih Matanya merah dan dia tidak mengangkat kepalanya Usai pernikahan sang ayah ingin pulang untuk hidup sendiri Dan tidak akan mengganggu kebahagiaan putranya Saat ini mereka berniat untuk membayar biaya hotel tempat pernikahan Karena diadakan di hotel ini Bos datang untuk memberi selamat Pemilik hotel tercengang saat melihat ayah Hinde Dan ayahnya juga tercengang saat melihat bosnya Bos melangkah maju Meraih tangannya dan mengucapkan terima kasih berulang kali Juru selamatku Akhirnya aku menemukanmu Tuhan memiliki mata dan memberiku kesempatan untuk membalas kebaikanmu Ayah tersenyum dan berkata Tidak apa-apa Sudah bertahun-tahun Apa yang kamu bicarakan? Bos berkata 20 tahun yang lalu saya magang di lokasi konstruksi Anda Hari itu sebongkah beton yang belum sepenuhnya kering jatuh Anda mendorong saya ke samping untuk menyelamatkan saya Dan Anda juga melukai kaki Anda Pada saat itu saya mengatakan bahwa ketika saya punya uang Saya pasti akan membayar Anda dengan baik Tetapi setelah Anda dipecat saya tidak pernah menemukan Anda lagi Jika bukan karena Anda saya sudah lama meninggal Dan berkat Anda saya masih hidup sampai sekarang Sang ayah melambaikan tangannya dan berkata Tidak apa-apa Satu kaki untuk kehidupan lain Dan meskipun saya tidak bisa lagi kerja di lokasi konstruksi Saya masih bisa menghasilkan uang Ayahnya mengatakan itu mudah Tetapi sejak kakinya patah Dia menderita rasa sakit yang hebat Dan pekerjaan serta hidupnya sangat tidak nyaman Sang ayah berkata Lihat anakku juga menikah hari ini Meskipun aku memiliki satu kaki Aku menjalani hidup seperti biasa Aku masih hidup dan sehat Masakan di restoran hotelmu enak-enak Mengetahui yang menikah adalah putra penyelamatnya Bos itu segera memegang tangan ayahnya erat-erat Dan berkata dengan murah hati Kalian tidak perlu membayar sisa uangnya Dan saya akan mengembalikan uang deposit yang telah kalian bayarkan Bagaimana saya bisa mengambil uang dari orang yang telah menyelamatkan hidup saya Baik putranya dan besannya tercengang Kemudian bos memanggil seorang karyawan Seolah ingin memberitahunya apa yang harus dilakukan Selanjutnya sang bos menyiapkan meja makan lagi untuk mereka Tidak lama kemudian pemuda itu kembali dengan membawa kotak lain Bos mengambil kotak itu dan menyerahkannya kepada ayahnya Ini adalah keinginan saya Apapun yang terjadi anda harus menerimanya Jika tidak hidup saya akan sia-sia Sang ayah mengambil kotak itu dan membukanya Dan melihat isinya penuh dengan uang kertas Jadi dia tidak mau menerimanya Melihat ayah Hinde menolak Bos berkata Paman jika kamu tidak mengambilnya Maka hidup kecilku benar-benar tidak berharga Melihat permintaannya Ayah Hinde harus setuju Saat itu mertua putranya yang sebelumnya mencemoohnya Tiba-tiba tersipu malu Pada saat ini Hinde yang malu dengan pekerjaan ayahnya Sejak dia masih kecil Juga diam-diam meneteskan air mata rasa bersalah Orang baik selalu akan dihargai Tidak ada uang yang bisa membeli karakter moral yang mulia dan indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih